pengembu MN yang membantu pelatihan itu, maka saya tawarkan, rasanya harus dirubah. Pelatihan kawan-kawan yang ada di sana adalah pelatihan manajemen keuangan. Itu jauh lebih tepat. Kenapa? Karena teman-temanlah, para pekerjaan migran itu yang bekerja mendapatkan uang. Dan uangnya disimpan, ditabung. Manajemen ini yang penting. Jadi, berapa diberikan kepada keluarganya. Sudah ada yang keluarga, berkeluarga di sini, boleh angkat tangan? Oh, banyak ya. Pasti akan dikirimkan ke istrinya, ke anaknya, ke suaminya barangkali. Tapi pasti itu akan dikonsumsi. Meskipun ada juga yang terpercaya. Dikirim banyak-banyak. Tapi pengalaman cerita-cerita menarik muncul. Ada satu yang percaya banget, kemudian dikirimkan kepada keluarganya. Keluarganya di daerah membuat usaha. Gitu. Jadi ini kreditor ini. Seperti kreditor. Manajemen keuangan. Tapi ada yang, saya pikir pelit. Pak Ben, ibu-ibu ini, bu, pekerjanya. Bu, kenapa kok sedikit, bu, dikasih ke bapak-bapak? Saya punya anak, pak, tiga, saya kasih setiap bulan 500 ribu, maka 1.500.000 untuk mereka. Dan suami saya, saya kasih 300 atau berapa. Berita, ah, aduh, maksa suaminya begitu. Nanti kalau banyak-banyak kawin lagi, pak. Gitu kata-kata. Suara itu ngegas, gitu. Tapi jangan-jangan praktek-praktek terjadi. Maka saya bilang, saya meyakini, bapak. Mestinya kawan-kawan yang di sana nanti, kalau ada waktu, gitu ya. Latihannya dalam manajemen keuangan. Sambil disiapkan uang yang ditabung itu untuk membuat perencanaan usaha di daerah.